wih sekarang masak pemandangannya udah kolam ikan nih dipasangin mas rumah mas udah ada ikannya dia ngangkat tempeknya diangkat dia habisin kamar nanti aja banjir ngateng ya bu iya tempeknya ya iya nanti biar mau minum obat ubatnya sehari dua kali udah kosong tinggal nyembelung kemalet iya enak gak apa sadari iya enak iya enak iya enak iya enak iya enak iya enak hari ini mama masak sayur rodo iya enak iya enak iya enak mau tadi aku goreng ngangkat tempe tempe hai hai iya you you Selalu penurut, rupanya ini permintaan Ibu Annie pada Tiko selama ini Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Selama 12 tahun, Tiko harus merawat Ibu Annie yang terkena ODGJ Seorang diri di rumah mereka yang terbengkalai Banyak netizen yang merasa tersentuh dengan bakti Tiko sebagai seorang anak Pasalnya, Tiko selalu terlihat menjadi anak yang penurun Ada satu fakta baru, rupanya yang diakui Tiko tentang hidupnya dan Ibu Annie Tiko bercerita bahwa selama belasan tahun ini Ia dapat bertahan karena tidak pernah membanta Ibu Annie Dan mengikuti semua kemauan mamanya Dilansir dari kanal Youtube Cumi Cumi pada 8 Februari 2023 Tiko bercerita bahwa sejak ia berusia 12 tahun Ibu Annie telah memintanya berbagai hal Dari awal, mama minta aku udah berhenti sekolah dulu Aku ngikut aja Setiap langkah yang diambil Tiko selepas putus sekolah Juga semuanya atas permintaan Ibu Annie Dimana ia memilih untuk tidak membantah dan menuruti perkataan mamanya Kedepannya pun, dagang segala macem aku ngikut aja Cerita Tiko ketika mengenang kisah hidup dirinya dan Ibu Annie Tiko diketahui selalu sabar dalam menghadapi Ibu Annie Terutama karena dia tahu kondisi mamanya yang menderita ODGJ tersebut Kini, kehidupan keduanya sudah jauh lebih baik dan layak Terutama karena dia sudah jauh lebih baik dan layak Terutama karena dia sudah jauh lebih baik dan layak Mas, buk ke dalam, buk ke belakang Kek sisinya Biar gampang gitu Iya, kalau gitu Ini deh Kena ujan nggak ya? Kena ujan nggak sih? Iya, sini aja deh Ini, ini mesti cucinya Tindahin dulu Keser gitu ya? Iya Nah, udah Pacaran sebelum viral Tiko akui sempat minder karena kondisi keluarga Sejak rumah mewanya yang terbengkalai viral Kehidupan Tiko dan ibunya Bu Eni Kerap menjadi sorotan publik Tak terkecuali kehidupan pribadi mereka Melansir akun Instagram AdUpdateTiko pada selasa 7 Februari 2023 Tiko pun menceritakan Soal pacarnya yang menarik rasa penasaran publik Awal ketemunya gimana? Ujar penanya pada Tiko Tiko pun menceritakan awal mula Ia bertemu dengan sang kekasih hati Ia mengaku tak ada yang spesial Dengan kisah cintanya kali ini Karena ia dan pacarnya bertemu Sebagaimana pasangan lain menjadi pendekatan Sebelum jadian tuh Ya sebulan dua bulan dulu gitu Ngobrol-ngobrol biasa Sampai akhirnya minta ketemu Beber Tiko Tiko juga menambahkan Awalnya dirinya sempat menyembunyikan kondisinya yang sebenarnya Awalnya malah gak mau ketemu karena takut Ya dengan kondisi yang kayak gini Kan gitu agak sedikit bikin minder Imbuhnya Bahkan karena minder Tiko pun sempat membuat cerita Gak pengen keliatan dengan kondisi kayak gini gitu Sempat bikin cerita yang agak gimana Tapi akhirnya dia tahu dan yaudah Ucap Tiko Namun ternyata Reaksi sang pacar di luar dugaan Setelah ia mengetahui kondisi Tiko Rumah dan ibu Eni Kekasihnya itu justru sayang pada Bu Eni Malah dia sayang banget sama mama Kata Tiko Ia juga menambahkan bahwa Kekasihnya juga menemani sang ibu ketika berada di rumah sakit Ketika ditanya Sudah berapa lama ia menjalinkasi dengan sang pacar Tiko pun menjawab 4 bulan Ia juga mengaku sudah berpacaran jauh sebelum dirinya viral Terus kenapa gak pernah dikontenin bareng Tanya host Tumpeng awok Tumpeng awok buat Gajan pasap Gajan pasap Untuk kesembuhan ibu Eni Sudah rapi Kita pernah Diletakkan ke tempatnya Disperson gak kepake kan Tahu aja disitu Diletakkan ke tempatnya